Pemerintah Kota Bekasi sepakat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro Darurat. Hal tersebut menyusul lonjakan kasus COVID-19 serta meningkatnya angka pasien yang meninggal dunia di Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Rahmat Ependi menjelaskan dalam PPKM Mikro Darurat akan dilakukan pengetatan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan yang lebih ketat. Saat ini telah dilakukan sejumlah upaya dalam penerapan PPKM Mikro Darurat diantaranya pendirian posko satgas penanganan COVID-19 di tingkat RW. Pihaknya juga melakukan pemilihan dalam penanganan warga yang terpapar COVID-19, yakni dengan mengarahkan warga yang terpapar COVID-19 dengan bergejala ringan untuk melakukan isolasi mandiri. Tidak semua daerah punya PPKM Mikro Darurat. Pemerintah pusat mengeluarkan PPKM Mikro. Nah, kalau ternyata tingkat penyebarannya melebihi dari kapasitas, maka saya selaku kepala daerah mengambil inisiatif menetapkan kedaruratan. Daruratnya apa ukurannya? Pasiennya bertambah, ya, kapasitas pelayanan kesehatannya terganggu, sampai dengan proses pemakaman. Makanya saya tetapkan di Kota Bekasi, ya, PPKM Mikro Darurat. Nah, kan pasiennya meludak, bornya meliwati batas kewajaran, ya. Nah, sementara kapasitas kita, rumah sakit umum saya sudah minta 75% untuk COVID-19. 25% non-COVID. Di sini sudah kita tambah, ya. Triase IGD-nya juga sudah kita tambah. Rumah sakit swasta kita minta 40%. Sementara, lahan pemakaman pun juga sekarang semakin menipis. Artinya kan ada peningkatan yang sangat luar biasa. Maka saya menetapkan PPKM Mikro, ini di daerah saya ini darurat. Perusahaan gimana? Jam-jam operasional itu, Pak. Jam-jam operasional kan sudah ditargetkan sama pemerintah, tidak boleh lebih dari jam 20, ya. Ya, sepanjang dia tidak melanggar proses, sebetulnya nggak ada masalah. Pak, ada rencana penghentian layanan IGD seperti di Kabupaten, Pak, untuk pasien non-COVID? Tadi saya sudah bilang, saya nggak mau. Saya kasih target setinggi-tingginya 75% untuk COVID-19. 25% non-COVID.